Hai tes serba Oke jadi disini gua mau nyoba main game story of season game Doraemon 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 yang suka game Doraemon udah pasti ya kemungkinan akan main ini sih jadi sebelumnya gue belum pernah main ini dan gue gameplaynya itu mirip-mirip game PS1 itu apa namanya Oh iya Harvest Moon cuma ini banyak yang ngomong kalau ini Harvest Moon versi Doraemon Oke jadi kita mulai dulu ini baru rekaman suaranya agak telat jadinya sorry ya kebiasaan nih Dora Nobita tidur 10 menit lagi waduh bangun ada tugas musim panas nih belum dikerjain ibunya belum tahu nih hem mulu Nobby eh Nobby jangan hem mulu kan Adoraemonnya nanya aku bangun keajaiban katanya hehehe aku membuat sesuatu yang berat waduh aku beli lebih aku ngebrainstroming untuk tugas musim panas ah maaf-maaf nggak pernah kepikiran ya emang bener sih lebih kebiasanya memang gitu bangun kebleng tugas nggak pernah kerjain jadi tiru ya Oke makanya ya bilang aku tuh nggak punya kreativitas ya sudah aku enggak bakal tidur lagi katanya ah ya iyalah nggak akan kreativitas tidur lagi ini dateng udah ngerjain tugas belum bata ibunya wow katanya tidur bangun Nobby bangun iya iya bu dulu ganti dia terus kerjain tugas rumah begin PR Oke nggak usah banyak alesan ya ya iya 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 aku kerja tugas PR ya apa mesin panas udah Indonesia nggak ada tugas musim panas gitu tugas doang adanya akhirnya dipergi ke taman di malas kan kayaknya ini Oh katanya kamu nemu pohon ke spesies baru nih gua jadi tugas penuh panas nih jadi tugas musim panas oke oke dibawa bibitnya tanem Oh ditanem di kebun belakang sekolah eh ternyata udah tumbuh nih ketemu sama yang lain-lain itu ada Shizuka Suneo sama Giant dikasih lihat kalau katanya Nobita apa nanem tumbuhan dan udah udah langsung tumbuh cepet banget nih putih-putih di pohon besar nih Wah iya bener jadi pohon besar kok tiba-tiba ada badai ada hujan nih lalu loko wudhu petirnya gede banget ini musiknya relax banget loh ini enak emang banyak banget di YouTube tuh udah banyak banget yang review ini game enak banget buat santai-santai gitu ya gamenya pun juga enggak besar ya Oh time space lubang-santai lubang waktu tiba-tiba ada bulan waktu ciri khasnya Doraemon kalau ngomong-ngomong Hai Widih subhanallah bagus banget gilafiknya udah keren loh monyet 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 ada monyet yang sadar dulu Doraemon ya jadi itu ceritanya di dalam pohon tiba-tiba ada badai besar terus masuk ke lubang waktu sadar-sadar mereka enggak tahu ada dimana nih tadi kan dilihatin juga ya peralatannya dari Doraemon kebuang di lubang waktu udah udah sekarang sisuka yang bangun walaupun semuanya baik-baikannya kan Iya ketesu Neo Oh badainya nggak badainya nggak oke enggak biasa ya Iya badainya yang tergila yang pernah gua lihat kayak kita ke bawah dem ke tempat lainnya Hai ya Nobita yang masih tidur 10 menit lagi bodoh lah nob 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 nah dimana kita katanya kayaknya kita ke bawah sama badai yang tadi nih kesini coba wuis emang masih keren banget sih ini gambar-gambar ini grafiknya ini beda-gambar ini game memang udah ada di sebelum kan ada yang gua tahu itu ada di Nintendo Switch udah masuk ke PC cuma yang gua terakhir denger di internet kalau Nintendo Switch itu harganya 600.000 kalau di PC cuma 300.000 dan gua beli tanggal 4-5 Mei deh itu masih 340.000 belum belum turun sih kan Oke mereka nyari Doraemon mana loh kota jayan Oh nggak mungkin 4 ditinggal ya Nah Nobby belainnya mungkin lainnya ngelain kayak gitu kayak kita cari dia okelah mu munculat nangis ada hewan-hewan ngambil gadget saya aku kejar kamu gak apa-apa kata Suzuka tapi alat-alatnya kamu bisa punya alat yang bisa buat kita pulang rumah ditahani jayanmu aduh pintu kemana saja hilang juga aduh biasa Doraemon peledar lebih baik kita harus cari tahu dimana kita bener-bener kayaknya kita bawa ke negara yang jauh deh tapi cuma satu kemungkinan bahwa badai tadi itu wrinkle in time and space lubang waktu serius kata Suzuka iya kemungkinan besar kita berada di waktu yang berbeda zaman yang berbeda gak mungkin bagaimana bisa ada badai yang mendeleportkan waktu ada badai yang bisa menciptakan ubah waktu ada sesuatu yang apa ya sorry bahasa inggris banget jelek oh kata Chuneo apakah kita gak bisa pulang oh nobi gak sih ide nih time belt pake time belt iya time beltnya rusak aku lagi dibenar nih gatut juara ya moong terus kita harus gimana nih kaya turjayan kita lihat sekeliling dulu deh katanya Nobita oke come on semua setuju lah ini bagus banget loh ngeliatnya tuh enak eh ijo bunga sakuranya tuh eh apa real banget suara-suara sound efeknya tuh asik banget lah disini oh katanya mereka mendengar suara iya tuh liat ya eh denger ya ada suara-suara gemendisik air eh air terjunnya tuh wuduh enak banget di kuping apalagi kalo lu pada mainin pake headphone bah bah katanya di belakang air terjunnya ada pohon besar ini tuh ini tuh untuk gameplay biasa-biasa aja maksudnya untuk main game yang santai-santai enak banget cocok banget sih eh udah di tengah kota nih kota yang bagus kita sih suka mungkin ada yang kita bisa cari bantuan kata giant ngerti 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 kayaknya dia kaget deh atau Shizuka iyalah pasti semorang juga kaget hehehe kita pun juga kaget kalo guna ngerti ngerti eh beriak waktu iya hahaha ini doraman jaget-jagetnya ya Allah iya kayak nyatupan aja mah itu kayak doraman suruh dia makan katanya sih sunyo kamu dari mana datang dari mana aku baru belum pernah lihat kalian sebelumnya katanya ceritahu namamu siapa namamu aku nobi ada badai yang membawa peserta kita kesini nama ku Shizuka takesi Big G Suneo tadi dan Deo Doremon ha kalian terbawa badai namaku Harmon aku aku tinggal disini gitu stay off mau ditawarin tinggal di tempatnya dia nih Harmon apa-apa boleh 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 cuman aku sama nenek terimakasih mereka semua terimakasih ya bagus lah tolong menolong Paradise oke oh temen baru ya Rafi nih neneknya Harmon ceritanya temen aku Hai aku aku Takishigo ada Giant aku Tsuneo nanaku Raffi Nobi bilang ada badai yang membawa dia Mereka bukan yang pertama kali Nenek selalu saja ngomong seperti itu Gak usah cemas Gak usah dipikirkan Oke oke Apakah ada orang lain yang tinggal di kota ini Ya ada banyak Tinggal di Natura Natura ini nama kotanya Wow Tadi gue gak tau tuh ngomong apa sih Nenek Wah sudah waktu malam Cari air katanya Hermon Nenek dipercaya Bahwa badai membawa kalian semua anak-anak Badai sering banget datang dan pergi Bawa orang Bawa orang kemari Kamu gak usah takut ada Pohon tua Elder tree disini That big tree Pohon besar yang Peteksi kota katanya Oke Kita udah lebih baik Brainstorm dulu nih Apakah punya ide Nobi Udah bisa milih Disini udah bisa milih Pilihan ada Find gadget Find gadget Atau See where we are Kita liat Kita niat gimana Tapi gue milih disini Untuk melihat sekadar sekitar Realita Eh gak boleh berantem Gak boleh berantem Maaf Raffi Gata Nobi Tuhan Dewa Apa yang kamu Bicarakan The salvation She protect the elder tree Apakah pohon besar yang pertama kali kita lihat Ngomongin soal Dewa lagi ya Nenek Cuma Legenda Yang dia buat Katanya Oh tinggal Satu kamar bareng Shizuka Kamu tinggal Eh tidur di kamarku saja Oke Rambling Kalau kalian lapar Belum makan malam Yeah Giant Kebiasaannya Giant Oke Mereka makan malam Tidur Oh Yasumi Voice actornya Asli Kayaknya sih Gak tau ya Coba aja di komen Selamat pagi Kata Nobi Kata Nenek Kok aku gak liat Harmon Harmon Ketika aku bangun Oh Harmon Sudah pergi Nah balik lagi Udah balik Cepet amat Harmon Ibadah Ibadah ya Iya ini mayor kita Namanya Pak Riam Mayor Satu-satunya Dan aku akan menegakkan Keadilan Aturan Semua anak harus bekerja Tidur 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 Ibadah Harmon Bahkan Harmon Aja yang menolong Bekerja loh Untuk bertani Anak ini harusnya gak usah Katanya Untuk saat ini Anak ini Gak perlu lah Katanya Ria Eh katanya Anak Raffi Baiklah Katanya I will put you to the world Mungkin malas-malasan ya Tawa geling itu apa Kurang tau juga Kenapa kini Gak perlu Katanya Ya keluarga aku itu Ngerjakan Ini Kalau Nobita udah memberikan Suatu statement Pasti pada setuju Walaupun Nobita nya bodoh Kalau yang baca Komiknya Manganya Pasti deh Nobita tuh Kalau gak bodoh Males Yeay Oke Oke Kita Kemana next Lupa deh Kalau gak sama Sejelajin Peta loh Jadi Luas loh Petanya Ayo kita Lihat sekeliling Wess Natura Wess Natura Barat Simpel Simpel Itu Bagi dua Rumahku itu Di Wess Natura Oke Ada dua toko Dekat sini Yang satu ini Chicken Soup Toko Chicken Soup Kok ini enak Enak nih Chicken Soup Membuat Bangun siap pagi hari Katanya Yang kedua ini Lift Tok Atau Pertanakan Ada apa Banyak animal Ada berapa Yang terakhir Ada Domba Dan Sapi Katanya Kita harus Mempenuhakan Kita di Chicken Soup Dulu Tapi sebenarnya Ini maksudnya Di game Lebih ke Mengenalkan Semua Tempat-tempatnya Dulu Mulai Gue juga baru Pertama kali main Wujur aja Gue belum pernah main Apa tuh namanya Harvest Moon Seperti ini juga Pas awal-awal main Oke Karena disini Gue pake laptop Controllernya itu Rata-rata Keyboard Sama mouse Tapi gue jarang pake mouse Ada WISD Ada Zoom in Zoom out L sama O Seperti biasa Untuk tombol panah Kiri kanan Atas bawah Itu buat ngadepin Karakternya mau kemana Untuk tombol Alt itu Kalau kalian gerakin Sambil jalan Sambil pencet Alt Itu Jalan santai Kalau Kalau cuma WISD aja Kalian justru Lari Kayak tadi Ini Gue lari Ini Itu Tanpa pencet Alt Ini untuk Zoom in Zoom outnya Kayak tadi Pencet Alt sama O Khusus untuk semua laptop Atau komputer Khususnya Nah Nah kalau ngerayap begitu Itu berhenti dulu Sambil Pencet Alt Kalau lo sambil Lari Sambil Lari Terus Apa tuh namanya Pencet Alt itu Jadinya jalan Kalau lo berhenti Pencet Alt Dulu baru WISD Mau jalan kemana Itu Nendak-nendak Lucu juga Keren Halo Masuk ke Chicken Soup Oke Kamu Hilang Kita Mau nyari kerja Di kota ini Oh Gitu Pasti Nolbin Doraemon Namaku Helen Chicken Soup Siapa tuh Siapa kali ini Suara-suara ini Bikin enak video Dengernya Oh Tokonya Terlalu banyak orang Untuk dibantu Terlalu banyak yang Bantu disini Cuma Tiga Idiotic Son Dia Yang Si laki-laki Di pintu Anaknya Satu Yang idiot Kok Kok Kita Ada Tamu Nih Sapa Lah Baru Amun Krimbir Oh Harmon Bilang Dua Anak Dizakan Hamon Nobi Doraemon Oh Namanya Cooper Kalian Suka Serangga Ya Aku Suka Kata Nobi Doraemon Suka Bersih Gak Suka Bye Bye Eh Kabur Aja Idiot Emang Idiot Suka Masuk Tintu Langsung Nyerobot Tintu Tentu Su Tata Tata Suarinya Aku Tata Ya Matai nih lift up this way this way oke kita ikutin Doraemon cuman gak enaknya ini ah ini nih susah banget kalau udah ngarahin karena gue pake keyboard dan gak bisa diklik nah bisa ah susahnya tuh ngarahin buat bicara gitu loh toko kita belum buka aku kan pelanggan sebenarnya kata Nobi pasti kamu anaknya kebawa badai Nobi dan Doraemon serem juga sih kalau dibayangin dunia nyata kalian hati-hati ya iya kita akan lagi ke depannya oh kamu lurus ini ya di sini nama kureng aku yang mengurus mereka wuuu kaget Nobita kamu yang ngurus hehehe gila kecil-kecil biasa ngurus hewan gerenpa gerenpa gerenpanya tidur kakek bangun mesti ngantuk kakinya astaga bekerja mesti Doraemon kaget mi anak yang dibilang Harmon yang kaki kebawabadai siapa Harmon ya Allah kek kek kamu parah ketanya Ari ntar si nenek nene namanya Aris tuh by the way kita bisa membantu di sini kita kerja di sini ya kita ingin tinggal di kota ini berapa waktu tapi bisa sih tapi butuh tenaga daya yang besar ke sini kayaknya kalian bunuh enggak cukup keren aja bisa kata nobi kalian juga sudah cukup tua iya terjenis kenapa tidak apa para hewan-ternak yang memutuskan ya ampuh animal decide keputusan hewan-ternak apa sih maksudnya ya sini lihat sini lihat sini many of them so many of them semuanya ini nobi dan Doraemon dia baru di kota ini dia mau membantu di livestock katanya lelelele apa yang terjadi nih aku mau dimakan dulu itu cuma mengencetmu saja kok haa haa sudah sudah selesai mau nambah lama Doraemon hewan-hewannya bisa merumpi tapi tapi begitu mombe mombe hmmm Gathe easy tapi nggak mudah no hmmm kakeknya tidur lagi apa yang harus kita lakukan you have to be careful don't do first katanya harus dekat dulu dengan mereka ayo sana bermain dengan para wanternaku oke kita mesti cari tempat lain hmmm literally nobi itu males hmmm matanya matanya enak banget denger hmmm come back any time ini sebenernya misi pertama sih belum-belum-belum aja nih hmmm beach in something cooler gak mau kurang keren katanya terjalan disini hahaha gajang style gak bergaya katanya hmmm coba ke East Natura oh iya kan tadi dibilang kotanya dibagi dua West sama East nih nah kita sekarang ke East ini masih tutorial juga ya sebenernya cukup lama aja gila cakep banget so cakep banget mesti ngeliatin disini gua gak tau ya kalau dilihat apa eh kursus dilihatnya gambarnya emang bagus banget sih jujur gua gak tau kalau di tempat lain kayak Nintendo Switch gitu kode terindusi setau gua cuma 720p ya hmmm kalau misalnya gua salah betul-betul aja di komen oke ada ada juga banyak toko kok di East Natura ngebilang ada general store toko umum banyak kek ada bibir ada pupuk jual banyak hal disitu intinya ada restoran disini Oh kebanyakan kota makan di rumah deh jadi mereka nggak punya banyak pelanggan lah lucu juga di kota ada klinik tapi dokter di sini cukup cukup aneh orang-orang nggak ada yang marah semua kayaknya di sini deh terakhir ada smithy kok keren nih smithy tempat di sini dulu pengen agak karyawannya Ayo kita lihat klien lagi ya pengenalan lagi nih mulai pengenalan tokoh-tokoh lagi general store dulu oke tapi memutuskan untuk keliling-keliling sebentar bisa kemana aja mau tahu kan belum ternyata belum bisa kemana-mana ke samping kiri nggak bisa gua coba semua kalau saya penyoba kebawah juga nggak bisa juga tapi ini enak loh maksudnya map-nya tuh gede bagus bener-bener kayak ini apa Harvest mon apalagi kalau lu masuk ke dalam ruangan gitu kan ya itu ada kayak petanya tuh ah nih maksud gue tuh area-area ruangannya nih loh kayak bener-bener kayak Harvest mon karena gue pernah lihat sekilas Harvest mon setiap kali masuk ruangan pasti begini apa ya sebutnya gua nggak tahu sih pasti kamu anak yang dibilang bicarakan Harmon ya Iya kalau kamu nama kumar akan menjalankan toko di sini ada orang ya kata jini Iya kalian berdua siapa katanya jini Nobi dan Doraemon ini dibicarakan Harmon inget nggak jadi ternyata Harmon ini menyebarkan kita ke semua kota Jemma Jemma siapa Jemma kata Nobi anak perempuannya dia oh kamu punya anak perempuan Jemma ke sini ada apamu katanya Jemma aku harus akrab dengan mereka oke aku keren aku Jemma yang membantu oke aku Nobi dan aku Doraemon inget inget ini dibicarakan Harmon kok gede apakah kalian hilang long-lost kau sih temennya Halkan temanku juga katanya karena ini disini cari kerja disini enggak nih oh nggak bisa sini udah penuh katanya udah ada tiga orang maaf ya tapi kita sudah cukup pekerja disini oke oke ya ya sudah terima kasih Nata Nobita maaf lagi katanya maaf pergi kemana di selalu aja pergi ke suatu tempat katanya semoga beruntung yang mencari kerjanya cari tempat kerja katanya oke bye bye restoran kita lanjut ke restoran ini betul itu berapa menit ya tiga puluh lima menit ya oke kita lanjut ke restoran dulu si Suneho katanya bukanya kerja malah banyak makan iya iya ayo kita makan bareng-bareng katanya kamu pasti orang baru kamu nobita lemon ya katanya namaku kafet terimakasih kafet katanya aku sudah tidak bisa makan lagi aku sudah tidak bisa makan lagi sebenarnya kebanyakan makan disini kita tidak bisa menyenangkan sia-sia lalu bagaimana dengan kita dimakan semua malah kalau area istrinya nih overrating jangan kebanyakan makan kebanyakan makan ketang kepasah katanya kafet mohon maaf ya kalian bertiga misalnya sudah saja memberikan free meals only two soup in light kitchen terimakasih kebanyakan makan tidak boleh sama jadi dia seringkan mengasih sampelnya cuma banyak kamu nya anak yang dibicara dengan harmonia halo namaku Eria kata suniya boleh gak aku boleh kerja disini katanya kenapa begitu kita terjumpa gara-gara badai dan berakhir disini kita dengar ada peraturan anak-anak aku juga harus kerja jadi aku juga jadi kerja oh kasihan apa kamu pingin kerja disini kata suniya kata suniya dengan orang yang tanggung jawab sepertimu kata suniya kata suniya suniya dia mau kerja yang tempat-tempat tempat-tempat kaya ya malu dia orang kaya juga kan kalau di anime nya ya aku udah biasa makan haiku class meal katanya sombong banget dah wah tapi makannya ini berutama lidu kistoba katanya terima kasih aku juga apakah aku bisa lebih nanya apakah masih bisa kerja disini saya gak bisa yaa yaa wihuu sebenernya selalu begitu wihuu 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 terus selalu saja dapat tapi dia inginkan klinik kita akan lanjut klinik wihuu 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 ke selanjutnya ke klinik kita akan lanjut ke klinik guys Oke musik itu enak banget Oh disitu ternyata dijerat Shizuka aku hanya berharap kau bisa mengejar katanya Shizuka kamu yang muncul yang terjadi sini Iya aku sedang bertanya apakah boleh di sini Oh yang pakaiannya masih nobi yang ngerakun anjing masih dorah embo aku bukan rakun aku robot kucing kucing kamu enggak kelihatan seperti kucing melihara kamu sebentar kata gitu ya kamu terlihat lembut Fluffy itu Fluffy tapi keras seperti baja kamu bukan rakun anjingnya bukan kamu malu kapan aku ini robot kucing biasa ya kalau di film-film Doraemon pasti Doraemon itu akan disangka selalu akan disangka sebagai kalau kalau nggak rakun umumnya rakun disini rakun kalau nggak rakun 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 anjing nggak ada anjing-anjingnya barang gua nggak ngomong-ngomong kagor ya ketunya kita punya obat-obat eksperimen yang bisa di tes Wah kacau nih dokter memang dokter bener agak aneh katanya Harmon bilang dia agak aneh juga cuman canda aja mau canda-canda ya nah canda mataloh kecanda loh aneh kita cuma klinik satu-satunya di kota ini ya kalian belum semuanya membantu ya Oke Shizuka akhirnya kerja di klinik Suneo kerja di restoran ada yang mengganggal serena katanya ada katanya ada yang harus aku kerjakan kenapa ya dia terlihat marah katanya Ubi apakah ada sangat yang salah katakan kata Shizuka dia tanya ya biasanya dia cukup friendly mungkin dia agak sedikit nervous ya terserah apa yang Ubi katakanlah kalau sebenarnya aku juga akan senang kerja di sini katanya Ubi kita mau pengen ke Shizuka doang katanya sebenarnya mah Oh karena udah terlalu cukup penuh eh Oke kasihan deh ngebita kamu bisa mulai besok pagi Oke Shizuka fix kerja di sini eh mau jalan sama aku enggak ya saya suka eh kamu belum dapet kerja tempat kerja cari nih Iya iya Nobita pikiran oke lanjut ke apa ya tempat bangun bikin bikin simpli simpli apa-apa tuh lupa gua Hai set 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 ini susah sih kalau pakai keyboard saran sih pakai ini aja apa kalau mau main di laptop pakai controller agak susah soalnya gue juga berada baru dapet nih Halo udah seseorang dirumah Hai smithi iya kenapa enggak ayah aja yang alam coba temui mereka iya iya katanya Blake selamat datang katanya kamu pasti anak yang dibicarakan Hamon ya Nobby dan Doraemon Iya maka Shizuka 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 Shuneyo Giant rakundok lagi dong aku bukan rakundok hai 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 nama aku Black aku kerja di sini juga blacksmith Oh sorry nama-nama tokonya blacksmith apa kamu ini kenapa harus aku ya anak kamu bapak berantem mulu nggak boleh loh jangan ditiru ya jangan ditiru aku nggak bisa bantu kamu di sini nah kenapa enggak kok tangan yang tipis dan kaki yang tangan dan kaki yang tipis itu nggak mungkin kamu bisa kerja di sini kamu juga nggak bagus ya kamu juga nggak bagus katanya ya iyalah Doraemon badanmu itu bulet tanganmu bulet bantet kerja di tukang blacksmith begitu sebetulnya bikin-bikin alat-alat yang mana bisa di sini walaupun ntar aja Ayo pergi matanya wak dimana sih Shizuka dan Shuneyo katanya Harman eh Harmon ya mereka sudah dapat kerja oke oke gimana nih tempat berikutnya kita pergi ke pantai oke eh ini pantai kan lihat tetap lihat matamu terbuka lihat lihat ternyata pokoknya next stop tempat pemberhentian berikutnya ini tackle shop namanya mari kita co mari kita cek eh lobby tunggu katanya ini ini petunjuk nah ini ini itu sayang di sini nggak ada dari tadi dia ngomong apa kita ngeliatin gue nggak tahu ya jadinya nah masalah pemiliki seperti apa Oh Sandy maku Nobi dan nama ku Doraemon kamu mau ikan katanya sebenarnya ini rumahku cuman aku banyak peralatan memancing di sini apakah kita bisa bekerja di sini tidak apa katanya soalnya aku nggak butuh bantuan aku mengajarkan semua sendiri enggak tuh apakah kita selesai ya dingin banget dingin banget jadi cewek karakter yang dingin dan kakak merong ya oke udah selesai karena baterainya habis mohon maaf ya oke sekian dulu part 1 dari story of season Doraemon story of season game selanjutnya enak lanjutin ini game enak banget sih ini game sebenarnya lebih enak dimainkan apalagi lagi momen-momen WFA begini ya yang pasti dulu pada habis kerja sebelum tidur gitu kan ya atau enggak setelah buka sambil nabuburit mungkin bisa nih mainin game ya cuma kebetulan baterai gua habis jadi ya stop disini dulu videonya dan mendandak aja nih potong sorry ya oke sekian itu aja dari gua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abo d